Satria Garuda Bima X, di episode sebelumnya, topeng besi alias Evil Torga berhasil masuk ke dunianya para Satria. Dia menyerang dan juga menghancurkan Istana Garuda. Sebelum mencapai Istana Harimau, dia akhirnya bisa dihentikan melalui pengorbanan dari Bima Legend. Sekarang kita lanjut di episode ke-39. Topeng besi kenapa sih? Bicari adalah Dark Spot. Di Dark Spot, tentu engkau yang bergelimang kegelapan, lebih mudah menstimulisnya. Ini kayaknya power spot terakhir, bukan sih? Yang magnet belum ya, yang magnet belum ya. Ini Dark, berarti punyanya Azazel ya. Oh, keluar bentuknya kayak asap hitam kayak gitu ya. Bersiaplah untuk mati. Aku masih suka banget sama desainnya. Gila, keren banget desainnya Evil Torga ini. Keren banget, gila. Hitam mengkilat gitu ada perak-peraknya. Tapi Dark Spot ini kekuatannya apa? Maksudnya apa istimewa? Ada bayangan. Kekuatan bayangan kah? Shadow. Kaki ku tidak bisa bergerak. Bloring Thunder. Ternyata energi serangan juga diserapnya. Seperti Black Hole. Iya bener, seperti Black Hole. Tapi dumb power tidak bereret pada aku. Karena aku adalah pemilik kekuatan anti-Satria. Ah, tapi kekuatannya mirip sama anti-Satria gak sih? Sama-sama nge-cancel kekuatan juga. Cuman caranya berbeda. Kalau anti-Satria-nya Evil Torga itu bener-bener nge-cancel kekuatan Satria ya. Kalau ini lebih ke menyerap kayak Black Hole kayak gitu. Oh, bentuknya beneran Shadow. Gede banget lagi. Ditambah lagi Dark Power yang membuat kita tidak bisa bertarung. Kita tidak akan bisa menang. Iya, mending mundur deh. Cari solusi dulu gimana caranya. Apakah kamu? Tombeng besi menemukan Dark Power Spot? Oh, persaingan dia antara para panglima. Dia baru saja berhasil menghancurkan satu markas Satria kan? Bener juga ya. Topeng besi itu baru aja jadi panglima. Tapi dia udah berhasil menghancurkan Istana Garuda. Sekarang nemuin Dark Spot. Gawat kalau sampai Fudo mendapat kekuatan itu. Bagaimana kita bisa menang di tempat itu? Iya. Terus caranya gimana? Dark Spot ini asalnya dari mana sih? Apakah ini semacam energi alam? Atau apa gitu dari kedalaman bumi? Selama setahun ini dalam kasus yang ditimbulkan Fudo, banyak hal yang terjadi pada bumi. Gunung merapi, kain topan, petir, tumbuhan. S. Sekarang Dark. Topeng besi menyebut kekuatan ini sebagai Dark Power. Kekuatan alam kayaknya ya. Berarti kegelapan itu adalah Dark Power. Berarti sama dengan yang dimiliki oleh para Satria. Yes. Sumbernya Azazel. Let's... Oh my God. Apakah... Apakah Azazel akan muncul di episode ini? Ia... Kalian belum menemukan taktik, rencana, atau apa gitu. Masih diserat. Ternyata tidak berhasil. Masih lah nggak berhasil. Gimana sih kau? Kayaknya cuma tunduk sama Azazel nggak sih? Tapi kan ini kan bisa dibilang semacam kekuatan alam ya. Jadi harusnya sih bersinkronisasi sama kekuatan para Satria nggak sih? Maksudnya nggak saling melawan. Dia ngerasain nggak? Dia ngerasain. Dia ngerasain ada sesuatu. Oh my God. Apakah dia balik? Dia balik. Ami sana. Mau jadi? Ini bocil ngapain sih? Kenapa mereka ada di sini? Kita harus juga menolong mereka. Kami adalah Satria. Yang meminjam kekuatan Power Stone untuk melindungi dunia. Iya. Harusnya nggak saling... Kami tidak akan merusak tanah ini. Karena itu, minyakkanlah kami kekuatanmu. Kalau tidak menyerah, pasti harapan yang akan terwujud. Anjir. Kejadian lagi dong. Jadi super saya. Itu ada sesuatu nggak sih di situ? Saatnya baru dua episode, mereka tiba-tiba berubah kayak gitu. Kalau kau tidak meminjamkan kekuatanmu, maka kami akan menyerahkan tubuh ini ke dalam sederapanmu. Menyerahkan diri untuk menunjukkan kalau mereka itu bukan bahaya gitu ya. Terus dibantu Azazel juga. Gila, aku suka banget kostumnya Azazel di sini. Keren banget. Bagus ide. Bagus ide bagus menyerahkan diri untuk menunjukkan kalau mereka itu bukan bahaya. Si! Karena ini bukan dua pihak yang saling berlawanan. Kita sudah bisa bergerak sekarang! Let's go! Kita kekuatan kegelapan sudah menerima kita. Titan! Serang mereka! Titan ini jadi gede dong. Harimaunya gede banget. Jadi kayak Zord gitu ya. Zordnya sepersentai ya. Kita langsung pan. Bener-bener kayak Zord dong. Enggak. Mati kah? Titan-nya mati kah? Kayaknya enggak gak sih? Anjir, posok kemenangan. Pamer Zord banget. Azazel datangnya kayak gitu doang kelihatannya. Padahal ini kan cocok banget sama episode-nya dia dari kekuatan Dark Power ya. Power Stone hitam. Tapi ya, Dark Spot akhirnya muncul di sini. Berhasil dijinakan sama Bima dan juga Torga. Awalnya aku mikir Dark Spot ini punya hubungan dengan topeng besi Veltorga. Karena Rexor bilang, Kau diselimuti kegelapan berarti kau yang paling cocok. Ternyata bukan itu alasannya. Tapi karena topeng besi ini punya kekuatan anti-satria. Yaitu untuk bisa nge-cancel kekuatan dari Power Spot itu. Makanya topeng besi santai-santai aja di sana gak kepengaruh sama sekali. Di sini akhirnya dijelasin juga kalau Power Spot itu berasal dari kekuatan bumi. Awalnya aku bener-bener bingung banget ini Power Spot itu apa? Kenapa mereka bener-bener nyari? Ternyata memang sumber kekuatan yang berisi elemen-elemen yang akhirnya ada di Power Stone ya. Yang udah muncul itu api di Gunung Merapi. Terus tornado juga udah muncul. Elemen angin ya. Terus kemarin tumbuhan. Elemen tanah juga muncul. Elemen petir sama elemen es itu udah muncul. Dan sekarang elemen dark. Elemen magnet kayaknya belum muncul ya. Berarti tinggal satu doang itu elemen magnet yang belum. Terus alat yang diambil sama Torga yang dibawa ke rumahnya Ray. Yang kayak tiang silinder muter-muter itu kayak tumbuhan. Itu apa ya? Kok itu punyanya Black Lord sih? Punyanya kelompok mereka kan? Tapi itu fungsinya buat apa? Aku masih belum... Aku jujur masih bingung sih. Aku pengen tanya sama kalian. Pengen cek komentar. Cuman aku takut. Karena aku yakin banget di kolom komentarnya itu banyak banget spoiler. Makanya aku gak berani cek komentar. Aku matiin notifikasi juga sampai Satria Garuda Bima X ini tamat setidaknya ya. Tapi alat apa itu ya? Kalau aku boleh nebak sih mungkin alat itu semacam penyalur kekuatan. Jadi untuk menyedot kekuatan dari power spot. Kekuatan elemen api, elemen bumi, elemen air, elemen angin, petir, dan segala macem. Disedot sama alat itu. Terus mungkin disalurkan ke tempatnya Black Lord. Mereka lagi ngumpulin energi. Apa kayak gitu ya? Tapi kalau memang alat ini sepenting itu, kenapa gak dijaga? Torga itu bisa ambil dengan gampang. Disitu gak ada pasukan Black Lord. Gak ada apa-apapun disitu kosong kemarin. Kenapa gak dijaga? Apa alatnya itu sebenarnya ada banyak? Dan ini cuma salah satunya. Kehilangan satu juga gak masalah. Lady Mosa ngerasa posisinya sebagai Panglima itu terancam oleh keberadaan topeng besi. Karena topeng besi itu lebih kerja lah ya. Dia orangnya lebih kerja. Dia nemuin dark spot, terus kemarin ngehancurin istana Garuda di dunia satria juga. Sementara Lady Mosa akhir-akhir ini gak ngeluarin hasil apa-apa. Yang artinya, episode selanjutnya giliran Lady Mosa yang bergerak. Kita sudah 2 jam dalam portal. Profesor? Siapa? Apakah ini orang tuanya Ray dan Reza? Atau orang tuanya Rena sama Kak Randy? Mereka ngapain? Download apa? Uh, langsung dibakar dong. Mau dibakar bener-bener dong. Oh, oke. Orang tuanya Randy sama Rena berarti. Soalnya disitu ada Randy, Rena sama Ray kecil. Seharusnya tidak mungkin untuk menyusup ke jaringan portal dan mencuri informasi pasukan Black Lord. Mencuri informasi pasukan Black Lord? Proyek Revudo? Apa ini? Ini bau-bau pertarungan terakhir kayaknya. Semuanya! Bapak-bapak akan pulang! Oh, iya. Soalnya kan tadi udah eksperimennya hancur ketahuan ya. Apakah mereka benar-benar akan kembali? Udah berapa lama ya mereka nggak pulang? Kayaknya waktu masih kecil banget kan ya. Waktu Randy sama Rena benar-benar masih kecil banget. Drakoner! Oh my God! Aduh, Rena mending kabur deh. Nggak usah sosok pahlawan. Ayo, ayo bertahanlah! Ayo bergerak! Oh, oke. Torga. Oh iya, Torga lawan Drakener. Terakhir kan Drakener mati waktu ngelawan Torga ya. Wah, ini dibawa terbang dong. It's okay. Torga bisa nggak. Lady Mossa! Mereka kan pernah ketemu kan waktu urusan batu-batu cincin dan segala macem itu kan. Cuman Rena nggak tahu kalau dia itu musuh. Taunya cuma pemilik toko permata doang kan. Terakhir! Seperti robot yang bertarung dan bergerak karena diperintah oleh seseorang. Kayak zombie gitu. Dia bahkan nggak ada dialognya sama sekali. Cuman... Kita bertemu lagi ya? Rena! Aduh Sejak kecil loh Bahkan mukanya mereka aja gak inget lagi Pengorbanannya bener-bener ya Ini buat komunikasi juga kan Orang-orang yang telah tertangkap di dunia paralel pun Selalu menggunakan alat ini untuk berkomunikasi Iya Keberadaannya masih belum ketemu Azazel lagi nyari Belum ketemu juga Terdapat informasi penting mengenai pasukan Black Lord Yes Dan mereka berencana Oh my God, please Aduh, rena mah Tuh kan Urusan lagi gawat juga Ada aja dia Dengan ini Kesempatan kalian mengetahui rencana kami telah disini Tapi tadi HP-nya itu selamat gak sih? Informasinya udah di HP kan? Atau kalau setidaknya orang tuanya selamat Mereka bisa kasih tau hal-hal apa yang mereka lihat dari sana Meskipun gak komplit 100% Mereka pasti tau beberapa lah Oh iya Mesin yang hanya bisa bertempur Berarti dia udah gak hidup lagi Cuman badannya digerakin Iya kaya zombie men Tuh kan Nyawanya itu mau keluar terus masuk lagi Harus bener-bener Diledakin badannya Jadi rohnya itu gak bisa masuk ke dalam lagi Kau tidak bisa matikan Kalau begitu Akan ku hancurkan kau bergeping-geping Bener Oh my God Aku sama Torga Ini bener-bener satu pikiran banget ya Dracooner Dracooner Kali ini tamat riwayatmu Oh bener-bener hancur lebur Oke Tuh kan power stone-nya itu kenapa balik lagi Balik lagi sih Gimana caranya Rena? Kasian banget orang tuanya lagi baru ketemu udah dewasa kayak gitu Flashback banget season pertama ya Waktu Rena diambil gitu ya Siapa? Oh dunia paralel Master Azazel punya anak buah kah? Oh bukan Azazel Kebas Dari mana pun Kesedihan tidak akan nilang ya Kau karunai tu Kita ada Hai yo Wait Itu kayak Itu 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 Kota Rominami bukan sih Ini mirip banget Iya lagi jangan-jangan Iya anjir Oh my god Kok Tar Rominami ada disini Aktornya Siapa sih namanya? Tetsuo Kurata Tetsuo Kurata Tetsuo Man Oh my god Jadi siapa? Disini dia jadi siapa? Dipanggil master Terus pake jubah kayak gitu Dan dia ada di dunia paralel Dia pasti ada berhubungan sama kesatria Gak mungkin Ini kan Pemerannya Kota Rominami kan ya Yang bener-bener dianggap sebagai Satria Bajah Hitam di Indonesia Terkenal banget Gak mungkin Dijadiin musuh Ini pasti ada hubungannya sama kelompoknya Satria Tapi jadi siapa disini? Bima Legion udah diperanin sama Apakah ini Torga Legion yang aku bahas kemarin? Kemarin aku bahas Aku ngerasa aneh kenapa Bima Legion ini jadi mentornya Bima dan juga Torga sekaligus Dan aku bertanya-tanya Terus Torga Legion itu kemana? Tapi ada kemungkinan juga kalau Torga Legion itu mungkin topeng besi ya Karena topeng besi kan satu era sama Bima Legion kan Dan dia juga sempet pake jubah juga kemarin sama kayak Bima Legion Jadi kayaknya topeng besi itu Torga Legion di era sebelumnya Cuman ya dia jadi jahat dan segala macem akhirnya begitu Terus ini siapa? Soalnya gini Kalau misalnya Bima Legion diperanin sama Gakuto Ya kan? Aktor Jepang Ini juga sama diperanin sama aktor Jepang Tetsuo Kurata pula kan? Ya jadi Kotaro Minami Apakah Kayaknya ini Torga Legion gak sih? Gimana kalau ini bukan Torga Legion tapi Azazel Legion? Aku gak tau man Aku gak tau man Ini gini Ini menarik banget man Ini ada di dunia Satria juga ya Jadi otomatis satu dunia sama Azazel kan? Gini Kira-kira ceritanya Kotaro Minami ini Tetsuo Kurata ini Mau dibawa kemana? Soalnya dia ada di dunia paralel Bareng sama Azazel juga lagi ada disitu Apakah mereka akan ketemu? Apakah Dia akan jadi semacam mentornya Azazel? Kalau iya Berarti dia Azazel Legion kan? Ya dong Harusnya dia kayak gitu dong Ya gak sih? Tapi kalau memang dia Azazel Legion Kenapa dia masih hidup ya? Itu pertanyaan sih Soalnya Bimal Legion itu ada di dunia Satria hidupnya Tubuhnya itu udah lama banget gak ada Dia cuma bisa muncul dalam bentuk roh dan segala macem Dia muncul fisik secara utuh cuma di dunianya Satria Sementara topeng besi yang aku curigai sebagai Torga Legion Dia dihidupkan kembali sama si Rexor Jadi memang ada penjelasannya Kenapa mereka berdua bisa ada Jadi kalau memang Tetsuo Kurata ini jadi Azazel Legion disini Berarti harusnya juga ada penjelasannya Kenapa dia masih hidup Soalnya kan itu semacam ratusan tahun yang lalu kan? Atau mungkin bisa juga dia bukan Azazel Legion ya Mungkin dia Kesatria lain Kesatria apa Tapi Power Stone-nya udah ada semua sih Apakah ada Power Stone ke-7? Kayaknya gak juga ya Gak kayaknya bukan salah satu dari kesatria sekarang sih Soalnya kalau memang dia bagian dari kesatria Otomatis dia bakalan gabung sama Bima, Torga, dan juga Azazel Buat ngelawan kelompoknya Black Lord Dan aku gak bisa bayangin ada karakter senior Yang kumpul sama mereka bareng-bareng kayak gitu Jadi kayaknya enggak sih Ini kayak semacam karakter Master doang Memang tadi dia dipanggil Master juga kan Tapi peran dia sebagai apa? Mentornya Azazel sih tebakanku sih Entah siapapun dia disini Aku yakin dia bakalan jadi mentornya Azazel Soalnya udah ada disitu kan tadi kan? Udah ada di dunia paralel juga kan? That's Wokurata anjir Kok taro Minami bisa dikasih liat disini? Aku waktu dari samping Aku masih gak nges itu siapa Tapi waktu dari depan Ya ampun masa kecilku Ini ya serial Satria Bajah Hitam itu tayang waktu aku masih TK Aku nonton Terus Satria Bajah Hitam RX juga Selanjutnya Dan ini jelas banget Bima Satria Garuda sama Bima X Itu terinspirasi dari Satria Bajah Hitam sama RX ya Black sama Black RX Kelihatan banget Memang ada beberapa bagian yang kayaknya sengaja dijadikan tribut Buat Kamen Rider paling populer di Indonesia lah Oh iya aku belum bahas Rena Buka Ah Rena Next gimana ya Rena ini ya Bakalan diselamatin sih pasti sih pasti Oh iya Ini udah episode menjelang akhir ya Tebakanku Teoriku Di saat Bima Torga Menyelamatkan Rena Momen itu juga akan jadi momen kekalahannya Lady Mosa Kayaknya Lady Mosa bakalan mati disitu Aku yakin banget Kalaupun gak mati Aku yakin itu bakal jadi momen kekalahan terakhirnya Lady Mosa Karena selanjutnya dia gak bakalan dapet peran besar Dan baru dapet peran besar Di peperangan akhir Pertarungan terakhirnya Oke video kali ini cukup sampai disini dulu Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton Sampai jumpa di video-video ku yang berikutnya Bye-bye